Seorang pria bernama Rismawan atau Ari, 30 tahun, membunuh mertuanya Muhayana, 65 tahun, dan kakak iparnya Katarina Sukaryati, 44 tahun. Persewa pembunuhan tersebut terjadi di rumah korban di Desa Bangunsari, Kecamatan Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah. Setelah melakukan aksi pembunuhan, pelaku melarikan diri menggunakan mobil rental yang dipesan melalui ponsel korban. Persewa berdarah itu terjadi pada Minggu 9 Mei 2021, segera pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Rismawan membunuh mertuanya di dapur rumah korban menggunakan pisau, lalu menyeret jasadnya ke kamar mandi. Sebelum membunuh mertuanya, pelaku sempat bersujud dan meminta maaf, Landaran telah menjual motornya. Namun bukannya memaafkan, korban malah marah dan meminta pelaku menceraikan anaknya. Kemudian saat hendak keluar rumah, kakak ipar pelaku datang dan melihat tangan pelaku bersimba darah. Sontak kakak ipar pelaku langsung berteriak dan membuat pelaku menutup mulut korban dan membunuhnya menggunakan senjata yang sama. Setelahnya, Ari memesan mobil rental kepada seseorang bernama Paryadi. Dikutip dari Tribun Jatung.com selasa 18 Mei 2021, mobil tersebut dipesan menggunakan ponsel korban Sukaryati. Kapolres Kendala AKBP Rafael Sandi Cahia Priam Bodo mengatakan pelaku meminta mobil itu diantar ketugu di depan kantor kecamatan Pageruyung. Pelaku kabur ke tiga kota yaitu Wonosobo, Temanggung, dan Semarang menggunakan mobil tersebut. Ari ditangkap saat hendak kepangkalan bus di Kerapiak untuk melanjutkan pelariannya ke Jakarta. Namun saat ditangkap, ia berusaha melarikan diri hingga membuat polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Akibat perbuatannya, kini Ari terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!